Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Menteri Koordinator, Menko, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, saat Rakor Bangwil di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, PU, Jumat, 8 November 2024. AHY membeberkan soal arahan Presiden Prabowo Subianto terkait IKN hingga Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Secara khusus, kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan atau pusat politik, di mana tiga elemen utama yang harus bisa berjalan dengan baik, terang AHY. Ketiga elemen tersebut adalah pusat eksekutif, pusat legislatif, serta pusat yudikatif, menurutnya, bukan hanya kantor yang disiapkan, juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat aparatur sipil negara, ASN, dan warga yang akan mengawal dan mengoperasikan IKN ke depan. Targetnya, 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo, lanjutnya. Sementara untuk Giant Sea Wall, Prabowo berharap agar masyarakat, terutama di daerah pesisir, bisa aman dari bahaya banjir akibat land subsidence, penurunan muka tanah. Beberapa hari lalu terima kasih saya sudah diajak meninjau lapangan oleh Pak Menteri, Dodi Hanggodo, Guamen, Diana Kusumastuti, dan Dirjen SDA, Bob Arthur Lombogia, melihat kawasan pesisir atau pantai utara Jakarta, tambah Ahaye. Pertama, Ahaye mengunjungi kali baru dan berlanjut ke Pompasentiong, serta terakhir mendatangi muara baru. Ini diperlihatkan tanggul-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tak berhenti di situ. Kita berharap ke depan lebih jauh, kita harap akan ada tanggul yang lebih kokoh tinggi dan bisa mengamankan masyarakat, terutama para nelayan YG ada di pesisir utara. Jadi, itu dua highlight selain proyek-proyek yang kita lanjutkan untuk dibangun ke depan, untas dia. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!